Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah metode multivariate perapan. Di pertemuan yang ke-6. Oke, materi kita pada pertemuan kita kali ini adalah mengenai uji faktor rata-rata 2 sampel. Baik itu 2 sampel independen ataupun nanti 2 sampel berpasangan. Kita mulai dulu untuk uji faktor rata-rata 2 sampel independen. Oke, kita review dulu mengenai uji rata-rata 2 sampel independen univariate. Jadi kita review untuk yang univariate dulu. Oke, sekarang imajinasikan misal terdapat suatu random sampel X1-1, X1-2, sampai dengan X1-M. Berarti untuk random sampel X ada sebanyak M. Untuk random sampel X1. dimana X1 ini berdistribusi normal univariate dengan rata-rata mu1 dan varian sigma kuadrat 1. Kemudian kita punya random sampel yang kedua yaitu si X2 terdiri dari X2-1, X2-2, sampai dengan X2-N. Jadi ada sebanyak N. Yang juga berdistribusi normal univariate dengan rata-rata mu2 dan variannya sigma kuadrat 2. Diketahui kedua random sampel tersebut adalah independen atau tidak berkorelasi. Jika kita ingin menguji kedua random sampel itu memiliki rata-rata yang sama atau kita ternyatakan dalam bentuk mu1 sama dengan mu2 atau bisa kita ubah bentuknya menjadi mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0 maka ini akan menjadi hipotesis kita. Hipotesis kita adalah apakah rata-rata kelompok sampel 1 sama dengan kelompok sampel 2 atau sebetulnya di sini kita sebetulnya adalah menguji apakah selisih antara kedua kelompok sampel tersebut yaitu si mu1 dikurangi mu2 tersebut adalah sama dengan selisih hipotesis di mana selisih hipotesis kita adalah selisihnya adalah 0. maka di sini kita akan menguji apakah hipotesis tersebut bisa diterima jika kita hitung selisih rata-rata dari kedua sampel yaitu si x bar 1 dikurangi x bar 2 apakah selisih x bar 1 kurangi x bar 2 ini atau kita sebut sebagai estimator selisih ini bisa kita toleransi apakah bisa kita anggap benar-benar memang 0 sesuai hipotesis kita ataukah ah tidak ini masih jauh dari 0 sehingga di sini sama seperti di uji rata-rata satu sampel kita akan menguji si jarak tersebut jarak dari si estimator selisih ini terhadap selisih hipotesis yaitu 0 tadi sehingga di sini kita akan menguji apakah selisih si estimator selisih tersebut selisihnya terhadap selisih hipotesis terhadap 0 jadi apakah si selisih x bar 1 dikurangi x bar 2 ini bagi yang selisihnya terhadap atau jaraknya terhadap 0 itu bisa kita toleransi atau tidak sehingga kita akan menguji x bar 1 dikurangi x bar 2 dikurangi mu 1 dikurangi mu 2 ini kan sebetulnya konsep dasar dalam uji hipotesis adalah seperti ini kita kan konsep dasar dalam uji hipotesis uji apapun selalu adalah teta kayak dikurangi teta teta cap itu adalah estimator parameternya dan teta adalah hipotesisnya nah disini mu 1 kurangi mu 2 kita, hipotesis kita adalah sama dengan 0 sehingga disini berikutnya jika varian kedua random sample diketahui varian spokulasi maksudnya maka selisih tersebut kita standardize sebagai berikut kita standardize untuk apa? ya untuk menghitung jarak statistik seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya sehingga setelah kita standardize kan menjadi sebagai berikut x bar 1 dikurangi x bar 2 dikurangi mu 1 kurangi mu 2 dibagi standar deviasi standar deviasi dari apa? dari si estimator ini yaitu dari si x bar 1 min x bar 2 sekarang tinggal kita cari standar deviasi dari x bar 1 x bar 2 itu apa? nah standar deviasi dari x bar 1 dan x bar 2 adalah yang gabungan dari keduanya atau kalau kita lihat ini sebenarnya adalah rataan harmonis rataan harmonis dari kedua standar deviasi jadi standar deviasi dari x bar 1 x bar 2 itu adalah sama dengan akar karena dia adalah standar deviasi yaitu akar dari varian kelompok sampel 1 ditambah varian kelompok sampel 2 seperti ini jadi ini standar deviasinya nah kemudian disini kita juga bisa gunakan seperti ini kalau kita asumsikan bahwa si sigma 1 kuadrat atau varian kelompok 1 itu sama dengan varian kelompok 2 yaitu sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat maka kita lihat disini kita lihat sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat sama dengan sigma kuadrat sehingga disini sigma kuadrat ini bisa keluar dari kurung ke depan disini makanya dia menjadi sigma kuadrat kali 1 per N1 ditambah 1 per N2 sigma kuadratnya berikutnya keluar dari akar menjadi sigma sehingga sigma x bar 1 x bar 2 untuk kondisi x sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat bisa kita nyatakan dalam sama dengan sigma kali akar 1 per N1 ditambah 1 per N2 sigma ini apa? nah sigma ini adalah sigma pool sigma gabungan jadi sigma ini adalah pool variance varian gabungan dari kedua kelompok populasi dimana pool variance ini varian gabungan ini bisa kita cari bisa kita dekati dengan menggunakan formula sebagi berikutnya sebetulnya ini juga gak usah dihafal sebetulnya kalian tinggal bayangkan saja namanya rumus rumus varian itu bagaimana rumus varian itu adalah kan 1 per N1 varian sama dengan 1 per N-1 dikali sum square ya sum square berarti untuk varian 1 itu adalah varian 1 sama dengan 1 per N1 dikurangi 1 dikali sum square 1 untuk varian 2 berarti sigma kuadrat 2 sama dengan 1 per N2 min 2 dikali sum square 2 sehingga sum square 1 itu adalah sama dengan N1 min 1 dikali sigma 1 kuadrat dan sum square 2 itu adalah N2 min 1 dikali sum square 2 sum square itu apa? sum square itu yang sigma XI min X bar kuadrat itu sum square nah sehingga menghitung full variance full variance itu berarti full variance gabungan itu sebetulnya adalah sama saja dengan variance kalau misal kedua data kita gabung kita anggap sebagai satu populasi itu variance gabungan sehingga rumus variance gabungan itu sebetulnya adalah 1 per N min 1 dikali sum square juga sama nah sehingga sekarang variance gabungan adalah kita gunakan 1 per N min 1 nah cuma sekarang berbeda kita tidak pakai N min 1 N nya itu karena N1 ditambah N2 jadi seharusnya N1 per N1 ditambah N2 min 1 min 1 itu karena kenapa sebelumnya rumusnya min 1? karena derajat bebasnya adalah 1 nah sekarang kalau kita dua kelompok digabungkan itu masing-masing kelompok punya min punya mu sehingga ada dua parameter di dalam data kita sehingga disini pengurang pada 1 per N min 1 itu berubah menjadi 1 per N min 2 sebetulnya sehingga untuk variance gabungan adalah menjadi sigma pool sama dengan akar dari 1 per N min 2 dikali sum square kan nah sekarang jadi akar dari 1 per N nya itu adalah N1 plus N2 jadi 1 per N1 plus N2 dikurangi 2 dikali sum square dimana sih sum square itu sum square gabungan itu adalah sum square 1 ditambah sum square 2 dimana sum square 1 adalah N1 minus 1 dikali sigma 1 kuadrat ditambah N2 minus 1 sigma 2 kuadrat ini adalah sum square-nya sebetulnya dan sedikit ralat ini harusnya ada akarnya karena ini adalah sigma kalau dia tanpa akar ini harusnya masih sigma kuadrat oke itu penjelasan mengenai pool vargan nah sehingga statistik uji untuk variance populasi diketahui bagaimana ya kalau variance populasi diketahui berarti statistik uji kita adalah Z ya sama seperti yang satu sampel kemarin kita gunakan Z ingat Z itu adalah theta cap min theta 0 per standar deviasi dari si theta cap sehingga disini Z sama dengan x bar 1 dikurangi x bar 2 dikurangi mu 1 dikurangi mu 2 tapi ingat hipotesis kita kan menyatakan mu 1 kurangi mu 2 sama dengan 0 sehingga disini kita ganti jadi 0 maka disini menjadi sama dengan x bar 1 dikurangi x bar 2 dibagi nah ingat ini adalah sigma x bar 1 x bar 2 dimana untuk kasus sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat nilainya adalah sama dengan sigma x bar 1 x bar 1 x bar 1 ditambah 1 x bar 2 kemudian jika varian populasi diketahui namun diasumsikan sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat maka statistik ujinya adalah sebenarnya sama intinya hanya membedakan adalah nanti standar deviasi dari x bar 1 x bar 2 sekarang kita gunakan standar deviasinya adalah yang dalam posisi dia tidak sama jadi dia masih masing-masing yaitu x bar 1 dikurangi x bar 2 dibagi akar dari sigma 1 kuadrat per n1 ditambah sigma 2 kuadrat per n2 kalau untuk varian populasi tidak diketahui sebetulnya analoginya sama seperti untuk varian populasi diketahui yang membedakan adalah sekarang statistik uji kita hanyalah dia diganti dari Z kita ganti menjadi T dimana tadi kalau Z berdistribusi normal baku sedangkan kalau T adalah berdistribusi student T derajat bebas n1 plus n2 min 2 dimana T itu adalah sama dengan x bar 1 dikurangi x bar 2 dibagi S kali akar 1 per n1 ditambah 1 per n2 jadi kita ganti sigma nya menjadi S demikian juga untuk yang yang kedua varian populasi tidak diketahui tapi diasumsikan sigma 1 kuadrat tidak sama dengan ini maksudnya tidak sama dengan sigma 2 kuadrat nah dia ini juga masih keliru rumusnya ini harusnya yang pakai akar S1 kuadrat per n1 ditambah S2 kuadrat per n2 oke ini tolong dirahat ya rumus ini adanya adalah sama seperti rumus yang Z disini cuma diganti sigma 1 nya diganti jadi S1 dan sigma 2 nya diganti menjadi S2 oke itu untuk univariat sekarang uji rata-rata dua sampel independen ini juga bisa dipandang sebagai model linear sehingga si uji hipotesis bisa kita jelaskan dalam suatu model linear misal terdapat satu random sampel X1 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 X21 X2 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 Pertama kita lihat representasi datanya representasi datanya nanti kita buat seperti ini jadi kita punya Y dan punya X dimana X itu adalah dia kelompok sampel menyatakan dia masuk kelompok sampel mana apakah masuk kelompok sampel X1 atau masuk kelompok sampel X2 kelompok sampel pertama atau kelompok sampel kedua dan Y itu adalah measurementnya pengukurannya yaitu si nilai X11 X12 X21 sampai X22 sampai dengan X2 N nah sekarang disini kita urut kita stack kita tumpuk dari kedua kelompok tersebut mulai dari X11 dulu sampai X1 N maka ini semuanya adalah berasal dari kelompok satu kemudian yang dibawahnya adalah X21 sampai dengan X2 N itu berasal dari kelompok kedua sehingga disini kita punya dua variable dependent dan independent yang jadi dependent itu adalah si Y yang diukur sedangkan X ini kelompok sampel adalah independent sehingga bisa kita nyatakan dalam satu formula model linear nanti ini sangat perlu untuk input data di R atau di R nanti kita input datanya formatnya seperti ini sehingga kita bisa nyatakan formulanya adalah seperti ini Y sebagai dependent dan X sebagai independent jadi ini kita nyatakan sebagai model linear termasuk juga di SPSS di SPSS juga nanti menggunakan uji rata-rata dua sampel ini dengan menggunakan GLM General Linear Model Oke Sekarang bagaimana untuk yang kasus multivariate Kita lihat dulu representasi data multivariate Misal terdapat random sample Y11 Y12 sampai dengan Y1M dari kelompok satu berdistribusi normal multivariate berdimensi P dengan rata-rata vektor Mu1 dan matriks kovarian sigma 1 serta terdapat data pada kelompok 2 yaitu Y21 Y22 sampai dengan Y2M dimana Y21 Y22 Y2M adalah vektor yang berdistribusi normal multivariate dengan parameter Mu2 dan matriks kovarian sigma 2 yang berdimensi P juga data bisa kita lihat representasi datanya dalam bentuk tabel seperti ini berarti ini adalah kelompok 1 kemudian kelompok 2 observasi 1 pada kelompok 1 diukur sebanyak P variable sehingga kita punya pengukuran Y11 Y1 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 Y2 sama dengan Y1 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 observasi 1 pada kelompok 2 juga diukur sebanyak P variable sehingga kita punya pada observasi 1 kelompok 2 Y2 Y1 Y2 Y1 Y2 Y1 Y2 Y1 Y2 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 Statistik Uji untuk kasus multivariat sebetulnya analogi sama seperti di kasus satu rata-rata kemarin yang sudah kita bahas yaitu bahwa kasus multivariat hanyalah generalisasi dari kasus unit variatnya jadi kalau untuk kasus matrix varian atau varian populasi diketahui maka kita tinggal statistik uji univariat Z kita kuadratkan kemudian kita generalisasi ke P dimensi sesuai P variable sehingga disini kita punya statistik ujinya adalah jika sigma 1 sama dengan sigma 2 itu adalah Z kuadrat sama dengan ini sebetulnya adalah bagian dari sigma sini cuma dia sudah pindah ke depan jadi Z kuadrat sama dengan N1 kali N2 dibagi N1 plus N2 dikali Y1 min Y2 transpose dikali sigma inverse dikali Y1 dikali Y2 Demikian juga untuk jika asumsinya adalah sigma 1 tidak sama dengan sigma 1 tidak sama dengan sigma 2 maka disini kita gunakan Z kuadrat sama dengan ini kalau tadi kan pakai sigma ini adalah sigma pool sigma patris covariance gabungan maka kalau ini digunakan adalah sigma masing-masing nya yaitu sigma 1 per N1 ditambah sigma 2 per N2 Nah sekarang Z kuadrat adalah tetap sama yaitu berdistribusi kai square Nah bagaimana untuk matrix covariance populasi tidak diketahui ya sama tinggal kita ganti Z kuadrat menjadi T kuadrat kemudian sigma kita ganti jadi S jadi matrix S dimana matrix S ini adalah matrix pool variance yang bisa dihitung sebagai berikut sama seperti tadi penjelasannya sedangkan jika sigma 1 tidak sama sigma 2 ya tidak sama tinggal ganti saja sigma 1 jadi S1 sigma 2 menjadi S2 S1 dan S2 adalah matrix covariance nah dimana disini T kuadrat adalah berdistribusi T kuadrat hotelings dengan derajat bebasnya adalah N1 ditambah N2 min 2 pada alpha dan T yang ditentukan nah sifat-sifat T kuadrat pada uji 2 faktor independen yang pertama adalah jumlah sampel N1 ditambah N2 min 2 itu harus lebih besar dari P agar matrix covariance menjadi non-singular kalau dia lebih kecil dari P atau sama dengan P maka matrix covariance akan singular tidak bisa dicari inverse nya kemudian statistik T kuadrat adalah skalar kemudian tolak H0 jika nilai T kuadrat relatif besar relatif besar ini kita bandingkan dengan titik kritis tentunya karena statistik T kuadrat memiliki batas bawah 0 dan batas atas tahingga maka distribusi T kuadrat adalah skewed sehingga T kuadrat ini adalah memiliki keterkaitan dengan F hipotesis alternatif selalu dalam bentuk mu1 tidak sama dengan mu2 ini maksudnya mu1 tidak sama dengan mu2 atau hipotesis alternatif adalah selalu dalam bentuk tutel dua sisi dengan wilayah kritis T kuadrat lebih besar atau lebih dari T kuadrat alfa dan sama seperti uji satu sampel T kuadrat juga bisa kita konversi ke F dengan formula sebagai berikut oke kita lihat contoh oke cempat contoh ini 4 uji psikologi diberikan kepada 32 laki-laki dan 32 perempuan data bisa dilihat pada tabel terikut nah ini datanya ada 32 laki-laki 32 perempuan diberikan 4 uji psikologi 4 variable yang diungkut adalah Y1 pictorial inconsistency Y2 paper combo Y3 tool recognition Y4 vocabulary nah dari data tersebut kita hitung pertama adalah rata-rata rata-rata untuk kelompok laki-laki kita tidak punya faktor rata-rata adalah sebagai berikut dan faktor rata-rata untuk kelompok perempuan adalah kita penolongan sebagai berikut sehingga kita punya Y1 dan Y2 oke dari soal kita lihat disini tidak menyebutkan mengenai matriks kevarian populasi jadi kita agak matriks covariance populasi tidak ditertakui sehingga disini perlu kita cari kita hitung dari sampel maka kita hitung matriks covariance dari sampel laki-laki S1 dan matriks covariance dari sampel perempuan S2 kita dapat S1 dan S2 sebagai berikut nah pada prakteknya seharusnya sebelum kalian lanjut dengan menghitung statistik uji maka kalian harus melakukan uji kesamaan matriks covariance terlebih dahulu untuk memutuskan apakah kita mau menggunakan asumsi kesamaan matriks covariance ataukah tidak jadi kalian harus gunakan uji kesamaan matriks covariance uji yang bisa digunakan untuk kesamaan matriks covariance adalah salah satunya bisa menggunakan uji box M nanti langsung kita praktekan saja di R nanti kalian bisa lihat di modul praktikum itu ada uji box M nah dalam contoh ini kita anggap saja kita misalkan kedua matriks covariance tidak berbeda signifikan sehingga kita asumsikan bahwa sigma 1 sama dengan sigma 2 maka disini kita gunakan matriks covariance gabungan S pool kita hitung S pool kita proleh sebagai berikut ini adalah S pool maka kita hitung berikutnya adalah statistik uji yaitu T kuadrat diperoleh T kuadrat adalah 97,6015 kemudian kita bandingkan si titik T kuadrat hitung ini dengan T kuadrat tabel dari tabel T kuadrat hoteling diperoleh T kuadrat tabel pada alpha 1% ini menggunakan alpha 1% pada alpha 1% dengan P nya adalah 4 dan derajat bebasnya adalah 62 maka ingat derajat bebas adalah ini N1 tambah N2 min 2 32 tambah 32 jadi 62 itu adalah sama dengan 15,373 sehingga keputusannya adalah tolak K0 min 1 sama dengan min 2 tapi ingat hipotesis dan kesimpulan di dalam multivariate ingat harus selalu maknanya jangan baca angkanya ingat itu ya oke berikutnya adalah uji vektor rata-rata sampel berpasangan tapi independen sekarang berpasangan oke kita lihat dulu apa sih perbedaan dari uji rata-rata 2 sampel independen dengan 2 sampel berpasangan sekarang dari kata berpasangan yang dulu makn dari berpasangannya itu apa berpasangan di sini artinya satu observasi itu sangat tergantung kepada observasi lainnya secara berpasangan sehingga kalau di 2 sampel independen urutan sampel itu tidak masalah sedangkan kalau di 2 sampel berpasangan urutan sampel itu akan kita perhitungkan misal sampel 1 observasi 1 ya dia pasangannya harus dengan observasi 1 juga gak boleh sampel 2 itu diacak posisinya kalau dia sampel 2 diacak ya sampel 1 harus ngikut karena dia terikat kedua kelompok tersebut berpasangan ya nah apa yang menyebabkan 2 sampel dikatakan berpasangan karena yang berpasangan itu artinya adalah pertama adalah seperti ada korelasi antar pengamatannya ya katakanlah misal pertanyaannya adalah tentang bagaimana berapa pengeluaran Anda ditanyakan kepada suami dan kepada istri bagaimanakah pengeluaran Anda yang ditanyakan kepada suami dan istri observasi 1 adalah suami observasi berikut adalah istri nah jika suami dan istri tersebut berada pada rumah tangga yang sama tentu dia akan saling terkait kalau istri berpengeluaran besar ya istri suami yang berpengeluaran besar ya istri juga besar pasti ada korelasinya ada korelasinya sehingga disini kita harus selalu mempertimbangkan si suami dan istri tersebut dalam satu rumah tangga yang sama selalu barengan dalam analisis kita tidak boleh dipisah seperti itu jadi yang pertama adalah berpasangan dikatakan kalau dia terdapat korelasi karena adanya satu hubungan natural yang kedua korelasi tersebut juga bisa disebabkan karena adanya karena mendapat treatment yang sama pada lokasi yang sama misalnya dan nanti kedua sampel tersebut menerima pengaruh yang sama menerima pengaruh yang sama contoh kalau kita punya bahan merek A dan merek B kemudian kita uji kalau kita ujinya adalah merek A kita gunakan pakai mobil 1 dan merek B kita gunakan pakai mobil 2 maka itu adalah dua sampel independen mobilnya beda tapi kalau misal merek A dipasang di mobil 1 di sebelah kiri dan merek B dipasang di mobil 1 juga di sebelah kanan berarti mobilnya sama maka si ban merek A dan merek B tersebut adalah dua sampel berpasangan karena menerima treatment yang sama seperti itu oke jadi itu gambaran ya kita lanjut nah kita review dulu univarian jika uji rata-rata dua sampel independen itu adalah menguji selisih rata-rata dua kelompok sampel maka uji rata-rata dua sampel berpasangan adalah menguji rata-rata selisih dari dua observasi yang berasal dari dua sampel yang saling dependen jadi kata kuncinya adalah independen adalah menguji selisih rata-rata sedangkan kalau berpasangan adalah menguji rata-rata selisih jadi kalau kita punya data seperti ini ini adalah nomor pasangan kemudian ini sampel satu y1 sampel dua x1 maka selisih antara si y1 dengan x1 adalah d1 d1 sama dengan y1 x1 untuk pasangan kedua maka selisihnya adalah d2 y2 dikurangi x2 sampai dengan pasangan ke n selisihnya adalah yn dikurangi xn nah dalam uji sampel dua sampel berpasangan sebetulnya yang kita uji adalah ini selisih yang kita uji selisih sehingga pada hakikatnya uji rata-rata dua sampel berpasangan itu adalah sama saja dengan uji rata-rata satu sampel namun sekarang yang diuji adalah selisih dari tiap pengamatannya sehingga nanti formula nya juga kita gunakan formula uji satu sampel sebetulnya kita lihat mulai dari hipotesisnya hipotesis kita adalah hipotesis kita yang diuji adalah rata-rata selisih dari setiap pasangan adalah 0 atau d bar 0 sama dengan 0 d bar 0 sama dengan 0 oke ini hipotesis kita sehingga kita uji estimator selisih estimator selisihnya itu adalah si de bar de bar itu adalah estimator dari selisihnya estimator dari selisih terhadap jaraknya terhadap selisih hipotesis yaitu de bar 0 itu apakah akan kita bisa kita toleransi atau tidak jadi kita akan menguji uji hipotesisnya kita akan menguji apakah selisih yang kita estimasi dari sampel jaraknya bisa kita toleransi atau tidak terhadap selisih hipotesis atau d bar min d bar 0 ini bisa kita anggap sebagai 0 atau tidak sebetulnya dan ingat karena tadi hipotesis kita ada d bar 0 sama dengan 0 maka hipotesis kita berubah menjadi tinggal d bar sama dengan 0 atau kita menguji si estimator apakah estimator kita adalah sama dengan 0 atau tidak dan hipotesis alternatifnya adalah d bar tidak sama dengan 0 kita pakai yang total nah statistik uji ya ingat kita kembali ingat namanya statistik uji adalah selalu teta cap min teta per standar deviasi teta cap itu uji hipotesis siapapun dan karena kita kalau misal kita pakai asumsi varian populasi diketahui maka kita gunakan Z sehingga jadi Z sama dengan d bar min d bar 0 dibagi standar deviasi dari d bar atau sigma d bar sigma d bar itu apa? sigma d bar ini adalah standar deviasi dari d bar yaitu standar deviasi dari si D dibagi akar N sehingga Z menjadi sama dengan ingat d bar 0 sudah sama dengan 0 jadi tinggal sama dengan d bar per sigma d per akar N lebih simpel jika varian populasi tidak diketahui maka kita ingat kita pakai T dan disini tinggal kita ganti sigma d menjadi SD sigma d dan SD itu apa? itu adalah standar deviasi dari D yaitu standar deviasi dari ini dari deretan D1 D2 sampai DN kita hitung standar deviasinya ini adalah SD sedangkan kalau sigma d itu adalah dari populasi nah bagaimana kalau multivariate ya sebetulnya sama ya multivariate adalah generalisasi dari univariate sekarang datanya adalah seperti berikut jadi tiap nomor pasangan kita punya adalah faktor y11 dan x21 dimana y11 ini adalah pengamatan yang diukur pada p variable jadi disini y11 ini adalah terdiri dari y11 sampai dengan y11 p x21 juga sama dari x21 sampai dengan x21 sehingga disini kita punya selisihnya adalah faktor d1 faktor d2 sampai dengan faktor dn sehingga kita punya faktor rata-rata dari d bar d bar ini isinya adalah sama dengan d bar 1 d bar 2 d bar n eh d bar n d bar p karena ada sepanjang p variable dan ini yang kita uji si faktor d inilah yang kita uji hipotesis ya sama sekarang yang berbeda dengan tadi ini variat sekarang kita bicarain adalah faktor hipotesis kita adalah faktor d bar sama dengan 0 alternatifnya adalah faktor d bar tidak sama dengan 0 statistik uji kita langsung saja menuju ke t kwadrat hoteling yaitu tinggal t kwadrat sama dengan d bar transpose dikali sd per n inverse dikali d bar atau sama dengan n dikali d bar transpose dikali sd inverse dikali d bar kalau untuk z kwadrat ya tinggal ganti saja sd menjadi sigma d oke di bawah kondisi H0 benar t kwadrat adalah berdistribusi t kwadrat dengan derajat bebas p dengan derajat bebas n-1 ya ingat derajat bebas n-1 ini ada dua sampel berpasangan tadi sudah dijelaskan untuk dua sampel berpasangan pada hakikatnya adalah uji satu sampel ya jadi pada t kwadrat derajat bebas n-1 pada p variable ya jumlah variable p kita lihat contoh untuk membandingkan ketahanan dua jenis cap terhadap karat masing-masing 15 batang pipa besi dicat dengan kedua jenis cap tersebut kemudian satu pipa besi yang dicat dengan cap A dan satu pipa besi dicat dengan cap B dikubur bersama di dalam lubang yang sama ya dikubur di dalam lubang yang sama setiap pasangan pipa dikubur di lokasi berbeda sehingga semuanya terdapat 15 lokasi penghuburan setelah kurun waktu tertentu pipa-pipa tersebut diambil kembali dan diukur tingkat korosinya dari setiap pipa besi tersebut dengan menggunakan dua variable berikut yaitu Y1 maximum depth of pit in thousand of an inch mungkin ketebalan karatnya dan Y2 itu number of pits yaitu banyak karatnya data data bisa dilihat pada tabel berikut ini datanya ini adalah merek satu ini adalah merek dua merek A dan merek B diukur pada dua variable masing-masing pada lokasi penghuburan pertama pipa yang diukur pakai set merek A ketebalan karat 73 banyaknya karat 31 sedangkan yang diket merek B ketebalan karat 51 dan banyaknya karat 35 sehingga selisih antara yang diket merek A dan merek B selisihnya adalah sebagian berikut yaitu 22 dan minus 4 dan seterusnya sampai observasi yang ke 15 nah disini kita punya berarti kita punya sektor D ya vektor D1 itu adalah sama dengan 22 minus 4 vektor D2 itu adalah 2 5 vektor D3 itu adalah 4 3 sampai dengan vektor D15 itu adalah 7 5 maka disini kita akan hitung D bar ya vektor D bar vektor D bar kita hitung adalah 8 3 0 67 kemudian kita hitung juga adalah matrix covariance dari D matrix covariance dari D kita proles sebagai berikut sehingga kita hitung statistik uji T kuadratnya adalah sebagai berikut yaitu N dikali D bar transpose dikali SD inverse dikali D bar kita proles 10 8 19 kita bandingkan dengan T kuadrat tabel ya dimana T kuadrat tabel adalah 8 197 karena T kuadrat hitung lebih besar daripada T kuadrat tabel T kuadrat tabel alpha 5% ya terjat bebas yang 14 P Y2 kemudian karena dia lebih besar daripada T kuadrat tabel maka kita tolak H0 eh ya hipotesisnya apa tadi bunyinya hipotesisnya adalah kedua merk chat tersebut memiliki kemampuan anti karat yang sama oke kalau disini tolak H0 maka kita akan nyatakan bahwa kedua chat tersebut memiliki kemampuan anti karat yang berbeda ya nah untuk mengetahui apa yang menyebabkan mereka berbeda apakah mereka berbeda dalam hal ketahanan terhadap ketebalan karat atau terhadap banyaknya karat maka harus kita lakukan uji univariat dengan Bonferroni yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya oke itulah materi kita kali ini ya silahkan lanjutkan dengan modulo praktikum terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati